Kita beralih ke Tulungagung, pemirsa terkait kejadian aksi pembakaran bendera berkalimat tauhid yang dilakukan oleh Banser pada saat peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober lalu seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena bendera tersebut merupakan identik bendera Hisbutakhir Indonesia atau HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah dan sebaiknya sebagai warga bangsa harus taat keputusan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Kofifah Indar Parawansa, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU dan juga sebagai calon gubernur Jawa Timur terpilih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu Malam. Peringatan Hari Santri Nasional yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso ini dihadiri ribuan muslimat dan pengurus NU Tulungagung serta banomnya. Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa kejadian pembakaran bendera berkalimat Tafi di Garut, Jawa Barat tersebut yang identik dengan bendera Ormas HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah apabila terjadi hal serupa seharusnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Akan tetapi, pembakaran bendera tersebut juga tanpa sebab karena Ormas yang menolak ideologi Pancasila telah dibubarkan pemerintah dan seharusnya mereka sebagai warga bangsa taat terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Kofifah Indar Parawansa juga tidak dapat menyalahkan apa yang dilakukan anggota bangsa karena mereka mempunyai dasar saat aksi membakar bendera HTI. Saya ingin menyampaikan kalau nanti ada hal serupa sebaiknya bisa langsung diserahkan ke polisi. Jadi kalau misalnya ada hal yang dianggap bisa mengganggu stabilitas atau mengganggu kenyamanan bagi masyarakat maka sebaiknya kita akan merefer kepada pihak Polri karena ini bagian dari tugas untuk membangun keamanan masyarakat. Kalau NU sendiri membenarkan kegiatan sempat. Bukan kegiatan, jadi itu kan sesuatu yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Jadi sebaiknya juga sebagai warga bangsa pasti mestinya taat kepada keputusan pemerintah. Artinya apa yang dilakukan bansir kemarin salah? Saya tidak bilang salah karena pasti punya dasar kenapa itu dilakukan. Tapi saya ingin menyampaikan sebaiknya kalau hal itu terjadi segera diserahkan saja kepada polisi sehingga aparat kepolisian bisa mengambil tindakan seperlunya sesuai dengan level dari apa yang ditemukan di lapangan. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian mengimbau agar video tidak diseberluaskan untuk menyegah terjadinya situasi buruk. Bahkan saat ini, polisi juga tengah mengusut penggugah pertama dan penyebar dari video itu. Dari Tulung Agung, Anambra Yoga, KSTV Dari Tulung Agung, Anambra Yoga, KSTV